Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang lagi kepada channel kita Eric Electronics selamat pagi, siang, sore dan malam untuk kawan-kawan Eric Electronics pada video kali ini kita akan mencoba review satu, Magikon keluaran terbaru dari produk Philips yang digital ya pemirsa, dia sudah bisa membuat kue dia bisa membuat nasi, membuat sop, serta untuk mengukus-ngukus kayak kue atau kita buat masak-masak sop-sopan dia juga bakalan bisa ya pemirsa karena dia sudah digital nanti lo potong aja dan ini adalah produk Philips, Magikon keluaran terbaru dia digital, dan mempunyai kapasitas 1,8 literan untuk maksimalnya 12 mangkuk nasi ya pemirsa, untuk garansi sendiri dia resmi 2 tahun dari Philipsnya, dia bisa buat beras merah, buat beras biasa dia buat sop atau kue barang-barang lainnya dia bisa dia untuk ukuran watt sendiri 400 watt, dengan tipe terbarunya HD4515 pemirsa ini adalah tampilan luar dari Philips sendiri dan ini adalah lapisan-lapisan dari Philips ya dia sudah mempunyai 3D Smart yang artinya sistem pemanas Smart 3D memberikan sirkulasi panas dari atas ya pemirsa samping juga dan bawahnya sehingga nasi matang lebih merata dan dengan teknologi pintarnya mengatur suhu temperatur yang berbeda sesuai dengan menu yang dimasak sehingga nasi selalu matang sempurna setiap saat atau yang bisa kita sebut adalah pulan pemirsa dia dilapisi dengan bakuhan seki bakuhan seki adalah penanak nasi dengan lapisan bakuhan seki yang penanak nasi non-stick biasa bakuhan seki merupakan batuan alami dengan kandungan mineral serta elemen mikro nutrien yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita mantep banget pemirsa mari kita lihat untuk bagian dalamnya kita unboxing saja pemirsa tidak perlu berlama-lama lagi oke kita buka saja bagian dalamnya mempunyai kartu garansi resmi dari kilit buku panduan juga dia ada mari kita letakkan dulu ini adalah bungkus dari sadus dari Magikon Pilit dan ini adalah barang pemirsa kita lihat lagi dan kita unboxing adalah yang warna pink ya bumirsa pasti disukain oleh ibu-ibu di rumah dengan warna yang sangat pemliar untuk mereka ya bumirsa seperti ini pemirsa tampilannya boleh kita lihat dari atas ini adalah tombol ya pemirsa tombolnya tombolnya tinggal kita buka nah seperti ini dia sudah ada centong nasi literan beras serta pengukus pemirsa peranti kita buat ngukus kayak lalap-lalapan ini adalah pancinya sangat-sangat tebal ya bumirsa beda dari yang lain kita lihat ini bagian dalamnya seperti ada corak-corak ini adalah lapisan-lapisan 3D dari si koloran terbarunya pilit ini sangat-sangat tebal bumirsa ini adalah varian-varian atau menu-menu yang ada ditampilan dari Magikom Filip ini bumirsa dia bisa menghangatkan atau meng-cancel dengan tombol ini samping kiri dia waktu pemasak kita bisa atur mau berapa lama 30 menit 1 jam atau lebih untuk memasak masih putih tinggal kita pencet menu disini saja nanti tombolnya bakalan berwarna hijau ya bumirsa untuk atur jamnya disini kalau kita untuk berjam-jam ya bumirsa 1 jam atau lebih cuma kalau untuk 30 menitan atau 15 menitan kita atur waktunya disini waktu masak nah setelah kita coba ganti-ganti menu kita bahkan tertera disini ada masak cepat kalau kita bener lapar pengen bener-bener cepat mateng ya kita langsung ke tombol masak cepat untuk slow cook sendiri dia untuk masak bubur ya bumirsa jadi kalau kita ingin masak bubur pasti bubur bener-bener butuh pemanasan yang sangat-sangat bener-bener slow atau bener-bener lambat tinggal kita atur menunya ke slow cook dia untuk kukus untuk mengukus seperti adonan-adonan kue atau kukusan-kukusan lain disini juga ada kuenya ini untuk bubur dia buat sup-supan juga bisa tinggal kita atur saja nasi susi juga dia bisa aturnya menunya disini menu ini kan ada tulisan menu kita pencet saja tombolnya nanti dia keluar lampu hijau disini nah kita ingin merebus atau kita ingin buat kue mengukus slow cook atau masak cepat tinggal kita pencet saja di menu nanti dia ada tombol warna hijau disini pemirsa seperti biasa ini adalah menit serta atur waktu untuk kita pencet menu selain daripada memasak nasi ya kayak contoh kita ingin memasak sob bubur atau lain kita harus pencet menunya disebelah kanan setelah setelah kita tekan dan menit sudah kita atur tinggal saja kita pencet setar otomatis dia akan bersedia memasak ketika dia matang dia akan berbunyi seperti biasa cetek dan otomatis langsung normal kembali tidak usah kita pencet lagi dan makanan pun akan siap disajikan ini adalah warna pink yang sangat elegan tidak terlalu banyak corak warna pinknya warna pink kalam ini adalah ada lobang adalah buat kuat pengeluaran dari si ketika kita memasak ketika dia ingin matang pasti keluar asap dari sini ini yang membuat nasi lebih pulang nah ini kita lihat lagi buat sisi belakangnya ini buat sisi belakangnya dia ini untuk menaruh centong ada di sini untuk menaruh centong seperti ini jadi kita gak lupa buat taruh centong dimana setelah kita aduk-aduk adonan atau menanak nasi langsung kita taruh sini saja centong jadi gak takut ilang dan ini adalah dari produk dari si Philip di dalamnya masih kita lihat lagi dan dia ada modelnya sambung jadi kalau kita ingin memasak harus kita sambung dulu ini untuk apa ya mengecilkan kayak kita ingin pergi keluar kota atau tidak ingin memasak dulu supaya tidak dimakan tikus bisa kita simpan bisa kita colok bisa kita cabut dia single set di bawahnya sini sudah tertera nah dia ada lubangnya tinggal kita kaitkan saja ini kan ada tiga tiga dibawah ini tiga dibawah jadi tinggal kita langsung colokin saja pemirsa nah dia sudah selesai ini kita colokin ke power listrik otomatis dia akan hidup mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa yang dapat kita unboxing dengan jika ada kesalahan di perkataan mohon dimaafkan ya pemirsa kita akan mencoba terus menyajikan channel-channel atau karya-karya konten yang spesial untuk para elektronik agar terus bersedia dan setia untuk menemani elektronik dan menonton terus pemirsa karena mungkin ini hanya ini saja review untuk hari ini atau kali ini kita akan mencoba review barang-barang terbaru lainnya dari elektronik ya pemirsa mungkin ini saja oke terima kasih untuk semua kerabat rekan-rekan dan saudara-saudara erik elektronik atas terima kasih telah menonton konten kita hari ini kita akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak erik elektronik mantap terima kasih terima kasih